Intro Hidup ini ingin bebas dari bencana Tapi kadangkala kerap kali bencana dan malapetaka menimpa kita semua Ternyata Kalau kita perhatikan Untuk menolak balak, menolak bencana Ataupun menjaga diri daripada murka Allah SWT Salah satu yang paling baik Atau sarana yang paling mujarab Untuk menolak balak Adalah dengan saling mencintai antara satu dengan yang lainnya Menebar kasih sayang Karena Nabi Muhammad SAW bersabda Ar-Rahimun Yarhamuhumur Rahman Para penyayang akan disayang oleh zat yang maha penyayang Bagaimana mungkin akan terjadi balak dan malapetaka Bila zat yang maha penyayang Itu menyayanginya Irhamu manfil ard Yarhamukum manfissama Cintailah dan sayangilah Yang ada di muka bumi ini Siapapun dia Apapun latar belakangnya Semuanya adalah makhluk Allah Maka bila manangku mampu menciptakan kasih sayang Dan menyayangi yang ada di muka bumi ini Maka zat yang ada di atas langit Akan menyayanginya Janji dari Allah SWT Maka siapapun Orangnya yang sanggup menyebarkan kasih sayang antar sesama Termasuk disitu orang-orang yang tidak beriman sekalipun Dia akan mendapatkan kenikmatan Banyak orang yang suka kepadanya Banyak orang yang santun kepadanya Banyak orang yang cinta kepadanya Kenapa? Karena dia sanggup untuk mencintai kepada sesama Dan ini merupakan sunnatullah Adalah ketetapan Allah SWT Siapa yang penyayang maka akan disayang Oleh Allah SWT Nah Apalagi orang-orang yang beriman Yang memang nabinya Diutus untuk menyebarkan kasih sayang Bukankah Allah SWT mengatakan Saya tidak mengutus engkau wahai Muhammad Melainkan sebagai penebar kasih sayang Sebarkan kasih sayang Disitu akan mendapatkan kasih sayang Dari Allah Yang tentu melewati makhluk-makhluk Allah Kita ingin mendapatkan sayang Dari alam semesta Dari sesama manusia Maka Kasih sayang harus keluar dari diri kita Selamat untuk menyebarkan Kasih sayang Di bulan kasih sayang ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!